Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas karakter terbaru dari debut transfer yang keluar hari ini tanggal 3 Agustus 2018. Jadi yang pertama itu ada Pierre dengan dua posisi, Forward dan Am. Tipe Toughness. Ini Pierre Toughness yang ditunggu-tunggu untuk disandingkan dengan Napoleon Vest. Kalian bisa lihat sendiri di sini shoot dengan powernya 7300 plus power 6000 ya. Dan status pasnya juga nggak begitu jelek nih. 6000 dengan teknik 5500. Ya ini cukup lumayan ya sebenarnya untuk karakter posisi Forward ya. Maksudnya dia bisa nge-shoot ini. Dan nggak jelek status shoot sama powernya. Tapi ada yang disayangi nih stamina kelihatannya kayaknya kecil ya. 982. Mungkin karena untuk ukuran debut ya. Ya jadi nggak sampai 1000. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini slider cannon shotnya butuh 420 stamina nya. Maksimumnya 455. Ya not bad sih. Dia juga punya fuel attack, A dan dribble ya. Nah ini yang menarik pasifnya sama team skill nya. Saya bahas pasifnya dulu ya. Jadi dia combination dengan Napoleon 10%. Nah ini jadi status yang di sini 7300 dia tambah lagi 730 jadi sekitar 8000. Dan dengan power 6000 ditambah 600 ya. Karena 10% nya itu jadi 6600. Nah dengan shoot 8000 dengan power 6600 ini kurang lebih 13000 ya. Eh 11000an ya. 11000an belum kena buff. Ya ini seperti saya bilang tadi cukup kuat ya untuk jadi Forward. Lalu untuk team skill nya ini dia toughness Eropa plus 15%. Kalau bukan toughness jadi Eropa player dapat 5%. Ya jadi untuk toughness Eropa player dia dapat 15%. Dan untuk Eropa player biasa dia dapat 5%. Nah ini kalian kalau punya team khusus Eropa mungkin bakalan berguna ya. Apalagi kalau Eropa kalian full toughness. Kan keepernya ada Zino ya. Keeper ada Zino yang kemarin tuh yang Dreampot. Ya itu merah kan. Jadi kalau kalian bisa punya pemain banyak yang toughness. Mungkin team buff nya ini bakal kepake ya. Kalau enggak bakalan susah untuk maksimalin nya. Dan ditambah dengan Chester kemarin yang World Cup. Jadi dengan team skill ini bisa Eropa plus 40% ya. Eropa toughness tapi ya. Sama dengan Jepang kemarin ya. Jepang juga udah bisa 40% kan. Lalu pemain kedua yang muncul di debut transfer ini ada Casa Grande. Ya ini pemain Brazil dengan posisi back. Tipenya agility atau biru. Ya ini salah satu blocker ya. Blocker di tim biru yang menurut saya cukup bagus. Dan worth it buat di gacha. Kenapa? Karena block dan powernya ini sampai 7000. Ya jadi ini in game aja 10500 belum kena buff. Jadi kalau kalian pakai team buff 30%. Bloknya mungkin sekitar 14-15k ya. Belum ditambah formasi mungkin ya. Ya ini cukup worth it sih sebenernya. Kalau... Hmm... Kalau kalian punya tim biru. Blocker tertinggi saat ini kan pasti kalian tahu Robson ya. Robson DC ya. Itu dia punya block 8000 dengan power 7000. Dan ini bedanya cuma 1000 di blocknya aja. Untuk physical dia sama. Hampir sama. Ya jadi ini blocker kedua terkuat setelah Robson DC. Untuk tim biru ya. Jadi kalian perlu banget nih. Kalau misalnya kalian gunain 4 back ya. Terutama. Untuk diduetin di center sama Robson nya. Dan untuk skill giant block S. 430. Bentar. Staminanya. Oh hampir sama ya. Tidak sampai 1000 juga. Ya jadi giant block S. High power tackle. Nah ini high power tackle ada. Ada banyak ya. Dari SR. Dan power dribble ini juga kayaknya ada. Lumayan. Jadi. Kemungkinan besar kalian bisa naikin. Skill A nya ini dari. SR yang kalian dapat ya. Nah. Lalu. Dia punya pasif. Auto blocks. Dengan chance 30%. Ini sama kayak bunak merah yang jadul. Yang dulu punya ya. Nah untuk tim bug. Dia punya. Defender plus. Status plus 15%. Dan. Agility player. Itu kena. Status plus 10%. Nah tapi disini ada yang menarik. Karena kata-katanya itu. Ya jadi. Kemungkinan besar. Ini dia. Dua. Dua jenis ya. Buff nya. Jadi. Defender kena 15% all stat. Dan. Agility player. Kena 10%. 10%. Yang selain defender. Jadi ini bakalan. Worth it banget nih. Sebenernya. Game skill nya ya. Dan. Terus terang. Saya. Ngincer banget. Back. Dan mungkin. Kalau gacha. Kalau dream ball saya cukup. Saya bakalan gacha juga. Ya. Mudah-mudahan dapat. Jadi. Saya bisa gantiin. Hmm. Akai nya. Akai. Akai saya. Yang saya sekarang pakai. Di posisi. Center back. Lalu. Akai nya. Saya tentunya. Bakal majuin ke. Defensive midfielder. Atau DM ya. Ya. Jadi. Ini karakter. Salah satu yang worth it. Di debut transfer ini. Kalau kalian. Tim. Mono biru ya. Nah. Pemain terakhir. Yang ada di. Karakter. Debut baru ini ya. Yaitu. Leo. Dari Brazil juga. Tapi posisinya forward. Dan. Skill type. Atau hijau ya. Hmm. Menurut saya ini. Ini. Cukup lumayan ya. Untuk. Posisi. Forward. 7000-6000. Hampir sama kayak Pierre kayaknya ya. 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 7000-6000. Cuma Pierre lebih. Unggul sedikit. 7300an. Ya. Ini gak beda jauh ya. Sama Pierre. Dan dia pas. Sama tekniknya juga lumayan tinggi. Karena dia butuh. Ada. Ada skill 1-2 nya juga. Kalau gak salah ini. Hmm. Leo ini ya. Dari yang Liga atau apa. Saya lupa. Confirm. Nah. Di komen tolong confirm lagi. Kalau saya salah ya. Nah. Untuk pasifnya ini. Dia dapat combination 10% sama Santana. Jadi. Bakalan sama kayak Pierre banget. Cuma ini versi. Skill type nya. Dan. Untuk team buff. Team buff ini sama kayak Pierre juga. Setahu saya deh. Cuma dia khusus untuk Amerika. Selatan ya. Ya. Jadi dia. Amerika selatan. Skill type. Dapet. All status. 15%. Dan. South America doang. Yang player biasa. Dapet. 7%. Untuk. Leo ini. 7%. Kalau Pierre tadi. 5%. Eropa player nya. 5%. Untuk Leo ini. 7%. 5%. Nah. Jadi kalian yang punya. Skill type banyak. Ehm. Team buff nya ini. Bakalan. Bisa bikin kalian. 40%. Kalau sama Alberto. Welcome kemarin ya. Ya. Memang agak susah. Buat. Bikin. Team. Khusus. South America ya. Apalagi di. Skill. Atau hijau. Halo. Tapi mungkin. Kedepannya bakalan. Terus di update. Jadi kalian. Bakalan. Makin punya banyak. Ehm. Pemain dari. Eropa. Atau. South America ya. Jadi. Ehm. Kelihatannya. Team skill ini. Udah mulai. Berubah. Ke arah. Ehm. Dua. Dua. Tipe. Team buff. Dan. Ke. Area ya. Ya. Jadi kalau kalian. Punya. Wokap. Alberto. Saya saranin banget sih. Sebenernya. Buat nyari. Team skill ini. Atau. Leo ini ya. Hmm. Ya. Sekian aja sih. Sebenernya. Video dari saya. Tentang. Character evaluation nya ya. Ehm. Mudah-mudahan. Kalian suka. Dengan video. Seperti ini. Jadi. Kedepan. Saya bakalan. Terus buat. Misalkan. Kalian suka. Dan. Jangan lupa. Diklik tombol subs nya. Dan. Saya juga bakal. Ini ya. Hmm. Sering-sering melakukan live. Jadi. Buat kalian yang belum subscribe. Ehm. Aktifkan tombol lonceng nya. Biar kalian tau kapan saya live. Ehm. Kebanyakan sih jam 7 jam 8 gitu ya. Ehm. Waktu orang udah pulang kerja istirahat ya. Tapi harinya saya belum tau. Karena apa. Karena ya. Saya belum dijadwalin gitu deh. Ehm. Ehm. Sampai disini aja. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.